Di A1, A2 ini ada cicak nempel gitu kayak gini Nah disini pasti teman-teman sempat bertanya-tanya ya Kenapa sih ada MCB 1 Pasa di rangkaian kontrol panel? Kan sudah ada MCB 3 Pasa, ngapain tambah lagi MCB 1 Pasa? Ngombor-ngomborin duit, bener gak? Pasti pernah berpikiran kayak gitu Nah disini saya akan jelaskan apa sih fungsi dari MCB 1 Pasa ini untuk rangkaian kontrol panel Nah jadi teman-teman disini saya sudah ada satu buah rangkaian kontrol panel ya Yang sudah saya bahas juga di video sebelumnya Tetapi disini saya fokuskan ke MCB 1 Pasa ini Nah jadi teman-teman MCB 1 Pasa ini berfungsi untuk pengaman rangkaian kontrol Kalau MCB 3 Pasa ini yaitu untuk pengaman motor 3 Pasa ini Jadi jika saya contohkan kayak gini, lihat Disini kan MCB 1 Pasa khusus untuk rangkaian kontrol nih Lihat ada yang masuk ke relay, ada yang masuk ke timer, dan ada juga yang masuk ke kontaktor Tetapi hanya rangkaian kontrolnya saja Nah disini saya akan contohkan dan simulasikan bagaimana si MCB 1 Pasa ini memproteksi si rangkaian kontrol Nah jadi disini dicontohkan rangkaian relay ini ya, si relay kontrol ini terjadi masalah Kayak gini lihat Nah jika ada masalah di rangkaian relay, berarti yang akan memproteksi yaitu MCB 1 Pasa ini teman-teman Sehingga MCB 1 Pasa ini mengamankan seluruh rangkaian kontrol dan mengetripkan si rangkaian ke motor 3 Pasa ini Nah kayak gitu fungsinya Selanjutnya disini saya contohkan terjadi masalah di relay timer Nah kayak gini lihat teman-teman Nah disini terjadi masalah di rangkaian timer Sehingga disini akan mengetripkan si MCB 1 Pasa ini Jika MCB 1 Pasa ini otomatis akan mematikan semua rangkaian kontrol ini Sehingga motornya berhenti dan mengamankan seluruh rangkaian ini Begitupun juga sama di rangkaian kontaktor ini di kontrolnya terjadi masalah Contohnya kayak gini Nah terjadi masalah di rangkaian kontrol sehingga mengetripkan si MCB 1 Pasa ini Ketika MCB 1 Pasa ini trip Maka akan mengamankan seluruh rangkaian kontrol teman-teman Nah terus yang MCB 3 Pasa ini buat apa? Ya tadi kan sudah saya jelaskan Yaitu buat pengaman motor 3 Pasa ini Jika terjadi hubung singkat di motor Maka MCB 3 Pasa ini akan trip Nah yang jadi pertanyaan Kira-kira kenapa nih si rangkaian kontrol ini bisa terjadi masalah gitu Namanya di panel kan teman-teman Di panel listrik itu kita tidak tahu ya Apalagi kalau disimpan di luar ruangan Bisa jadi contohnya di A1, A2 ini Ada cicak nempel gitu kayak gini Terjadi cicak nempel Sehingga pas ada netralnya terkena Tersentuh dan terjadi short circuit teman-teman Atau hubung singkat Selain cicak tadi ya bisa jadi Kena air hujan disana Sehingga masuk ke kontaktor Atau masuk ke relay Ke timer dan menyebabkan MCB juga trip Atau ada ular juga disana teman-teman Sering banyak kan teman-teman melihat Ada ular di dalam panel Nah itu bisa menyebabkan rangkaian kontrolnya trip teman-teman Nah yang mengamankan siapa? Yang mengamankan yaitu MCB satu pasca ini teman-teman Nah kayak gitu ya Untuk fungsi dari MCB satu pasca di rangkaian kontrol panel Mudah-mudahan teman-teman paham Dengan video singkat ini Terima kasih dihitung untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!